Main biliar itu, kalau cuma nurusan masukin bola ke lobak pake efek ya mau pake gaya apa aja juga bisa Nah jadi ngapain belajar Sup, halo Tentunya karena channel ini baru aja Banting setir ke konten biliar dan kita masih di fase-fase awal Dan it's clear bahwa probably at least 9-10 video ke depan Gue akan semua bicara masalah basics dan building your foundation Kita start dari hal-hal yang bener-bener root akarnya dulu Now, to put you in perspective Pentingnya fondasi di permainan ini itu sama persis naturnya kayak olahraga golf teman-teman Kita bicara analogi dulu Which unfortunately ya golf di 10 tahun terakhir malah lebih popular dan lebih gede daripada biliar hari gini Sayang Jadi kalau bicara comparison soal golf ya Di beginner-beginner Teman-teman pasti akan sering banyak lihat di para pemain-pemain amatir Itu mereka pada suka posting tuh Di IG-IG-nya mereka atau di sosmed-nya mereka Mana aja, di story, dimanapun Teman-teman akan bakal lihat banyak pemain-pemain amatir itu yang melakukan yang namanya swing practice Ya mereka kan melakukan swing practice Bisa berjam-jam, nggak tau berapa lama Ada yang ngelakuin di driving course Ada yang ngelakuin sendiri di rumah gitu ya Bahkan kalau kita bicara di level-level yang lebih advance lagi Mereka biasanya akan didampingin oleh trainer-trainer certified Ya dengan alat-alat bantu buat megang tangan, megang grip, untuk ngelurusin kaki, semua segala macem Atau bahkan ada ya sampai di level-level yang lebih ekstrim lagi Belakangan gue ngeliat Ada tuh mulai tuh ada adopsi teknologi-teknologi Kayak 3D body scan lah, pakai laser lah Buat cek posture dan pukulan shape-nya gimana Ya So that's insane loh Prioritasnya form dan fondasi yang bagus di olahraga golf teman-teman Dimana di industri mereka itu Yang gue bilang belakangan memang Mereka lebih populer dan otomatis sistem edukasinya juga jadi lebih mateng Yang namanya handicap atau level tier pemain Antara pemula, amatir, semi-pro sampai pro Gue gak tau ya tier handicapnya apa aja di dunia golf Itu gak usah dilihat dari performa pertandingannya Teman-teman bisa bakal cukup lihat, assess orang ini handicap berapa Atau tier pemain kayak apa Only based by form atau foundationnya aja Yaitu bentuk si form swingnya dia Nah, bilat itu juga gak jauh beda sebenernya teman-teman Olahraga ini juga bukan kayak naik sepeda atau lari Yang dimana orang bisa murni ngandelin muscle memory bawaannya Habit bawaannya Dan bisa langsung ngemainin permainan itu Gak bisa disini Biliar sama, kita perlu fondasi yang super kuat Sebelum bahkan kita bisa ngelakukan hal-hal yang paling sederhana sekalipun Mukul bola depan lobang and so on Sebagai tambahan dan penguat soal poin fondasi Dan sebelum kita mulai masalah drill ini Ijinin gue ngebagi sebuah fakta yang super-super krusial banget sama teman-teman semua Soal masalah apa yang terjadi waktu Lo mau ngukul dari bola putih ke target bola Dan gimana target bola ini masuk ke lobang Ya, antara dia apa yang terjadi dia masuk atau dia gak masuk So here's the thing Salah satu pertanyaan yang super-super sejuta umat Yang super common Yang suka ditanya sama orang ke guru biliar Ataupun misalnya di channel youtube biliar Yang di komen yang gue suka baca adalah Gimana sih cara aiming titik yang bener Kita nyari spotnya yang dimana Atau bahkan yang lebih populer lagi belakangan adalah Aiming sistem apa yang paling baik, yang paling advance Yang paling oke lah yang ada di luar sana Oleh versi guru mana, oleh versi para pro player yang mana Now here's the truth Kalau teman-teman udah masuk dan nyemplung di permainan ini At least seminggu deh Atau bahkan minimal misalnya udah 3 bulan maksimal teman-teman udah rutin main Believe me Please believe me Studi ini gak scientific-scientific banget Tapi udah gue uji dan gue tanya ke banyak pemain Dan gue argumenkan juga bahkan sampai ke level yang paling pro-pro banget Apa argumennya? Judgment teman-teman Ketika anda udah masuk di game ini Seminggu, sebulan, 3 bulan Paling-paling mateng Judgment teman-teman Ketika nentuin titik bola yang harus di-hit Supaya dia masuk ke lubang Itu pada dasarnya level presisinya Itu sudah minimal 85% ke atas Bahwa tebakan awal lu tuh pasti bener Satu bulan aja Rule rutin main Apa yang lu bidik sebagai titik Dimana bola putih itu mesti kena Supaya cenderung masuk Itu guideline-nya Atau titik aim-nya Your decision Your assumption Tebakan anda Itu tebakannya sama Sama pro player dunia dimanapun Kalau anda udah cukup spend time Di sport ini Anda assume Misalnya mau masuk 9 titiknya disini Anda lihat titiknya ini Ya Efren Reyes juga lihat titik yang sama Albin Oshan Shane Van Boning Whosoever player yang ada dimanapun dunia Juga pada dasarnya Ngelihat titik yang sama teman-teman Dan sebagai penguat Teman-teman juga pasti udah aware Bahwa rasio komposisi ukuran pocket Banding bola Itu kan sebenarnya hampir 2 banding 1 Which means yang artinya apa Ketika teman aiming Decide sebuah titik pre-aim Untuk masukin bola ke dalam lubang Sebenarnya kan titiknya gak eksak disitu aja Teman-teman masih mau deviasi 1 mili 2 mili Sampai 3 mili pun Besar kan Bola pasti akan masuk ke pocket Apalagi disitu kita masih bicara Faktor soal Kalau cue-nya rata-rata Low deflection Even cue paling murah pun Stik paling murah pun Juga sekarang udah low deflection Terus kita juga bicara Faktor speed Yang supaya dia bisa cheating the pocket Bahwa bola pasti masuk Jadi pada dasarnya teman-teman Banyak dari kita yang berpikir Mekanismenya ketika kita Performance-nya itu gak konsisten Atau sering miss Bahkan di pukulan-pukulan gampang Kita suka nyalahin Atau mempertanyakan Our judgment terkait Masalah aiming sistem kita Atau aiming decision kita Faktanya adalah 85% Missing shot yang kita sering lakuin Apalagi kalau bolanya itu cenderung Gampang-gampang Itu semua sumbernya datang dari Form foundation yang gak bener Pada saat kita eksekusi pukulan tersebut In other words All of those Missing shots Itu datangnya dari Hand-eye coordination kita Yang gak sinkron ketika kita eksekusi pukulannya As simple as that Simple Nah jadi gimana ngebenderinnya Kita ngebenderin error-error tersebut Dengan nge-rebuild Kalau perlu di-rebuild Kalau perlu di-rombak Ataupun kita pastiin bahwa Foundation form yang kita udah punya Itu cenderung konsisten eksekusinya Nah apakah foundation form tersebut udah proper Atau belum perlu dirubah apa enggak Dan kalau ternyata gak perlu dirubah Performance nya konsisten apa enggak Gimana cara kita nge-checknya Kita cek dengan drill And how do we check that Check drill dengan drill tipe yang macam seperti apa Simple teman-teman Stop ball straight shot drill Itu yang kita akan lakuin sekarang Oke teman-teman Stop ball straight shot drill Jadi pada dasarnya ini adalah sebuah drill sederhana Dimana kita harus menembak sebuah objek ball Kedalam lubang Yang dimana positioning Antara kedua bola latihan kita Adalah harus sebisa mungkin lurus sempurna Namun tentunya sesuai dengan namanya juga Objektif dari drill ini adalah Gak cuma masukin bola lurus doang Tapi kita juga harus mengeksekusi Sebuah center stop shot yang sempurna Yang terwujud dari bentuk si bola putihnya Nah apa yang menjadi objektif dari drill ini Untuk kita sendiri Baik dalam konteks analisa Maupun sebagai metode untuk kita improvement Di masa depan Drill ini teman-teman Tentunya saya nilai pribadi Sebagai alat checking bentuk fondasi Yang paling baik Apalagi kalau kita berlatih sendirian Dan gak punya teman yang bisa ngebantu Observasi terhadap form dan eksekusi Yang sedang kita lakukan Stop shot drill seperti ini Akan menjadi sebuah benchmark acuan Apakah form foundation yang sudah kita bentuk selama ini Dimulai dari bentuk stance Visual alignment Swing arm form Pre-stroke Final swing Dan ritual secara keseluruhan Itu apakah berjalan sesuai program Ataupun tidak Karena seperti yang kita ketahui Melakukan eksekusi center stop shot yang sempurna Itu juga pada dasarnya gampang-gampang susah Apalagi kalau outputnya harus konsisten Hasil stop shot yang tidak sempurna Akan cenderung diakibatkan oleh munculnya error-error Pada bentuk form foundation kita Entah bentuk stance yang goyang Atau visual alignment yang gak pas Maupun bentuk pre-stroke dan final swing yang tidak lurus sempurna Jadi tentunya selain berfungsi sebagai bahan analisa terhadap fondasi kita sendiri Straight stop shot drill juga berfungsi sebagai metode pembentukan mindset Ritual dan tempo eksekusi antar pukulan Yang akan membantu kita supaya bisa lebih konsisten di masa depan Untuk teman-teman yang mulai bertanya di titik sini Kenapa harus stop shot bentuk drillnya Kenapa gak aiming spot latihan biasa Atau bahkan langsung tebar bola ngasal aja Well sekali lagi teman-teman Objektif utama dari drill ini adalah untuk ngecek form dan eksekusi pukulan kita Bukan untuk ngecek apakah judgment aiming kita selama ini benar presisi atau tidak Kalau kita introduce unsur aiming di dalam drill ini Maka output error dari hasil pukulan itu akan jadi multi tafsir banget Antara eksekusi form atau judgment titik aiming yang gak tepat Dan akhirnya kita bakal bingung letak salahnya kita sendiri sebenarnya ada di mana Yang kita mau dari setiap drill latihan yang baik adalah sebuah penilaian evaluasi untuk diri kita sendiri untuk dapat improve di masa depan Bukan perasaan tambah bingung soal banyaknya kesalahan-kesalahan kita dan kita gak ngerti apa yang harus diperbaikin Di sesi footage ini teman-teman gue akan kasih contoh hasil analisa dan evaluasi pribadi gue sendiri dari proses drill ini Dari hasil-hasil pukulan yang keluar dalam drill ini cukup terlihat secara signifikan bahwa output pukulan gue masih menghasilkan dua tendensi kesalahan yang terlihat dari arah cue ball setelah kontak Dan kecenderungan arah cue ball tersebut selalu dalam dua arah yang sama yaitu agak rolling ke depan sedikit dan kadang menyamping ke kiri Ataupun suka kelihatan ada sedikit left spin di cue ballnya setelah impact Maka dari evaluasi ini cukup clear terlihat bahwa final swing gue pribadi itu masih punya tendensi untuk mengeluarkan deviasi Dari titik center ball yang agak ke bawah sebagai target waktu pre-stroke namun melenceng naik ke atas waktu final swingnya sehingga center ballnya menjadi tidak sempurna dan cenderung ngeroll ke depan Ada pun juga kalau kita melihat adanya tendensi cue ball yang cenderung menyamping ke kiri terus secara konsisten di footage ini Ini juga menandakan bahwa final swing gue pun juga kadang masih punya tendensi untuk melenceng ke kanan dari titik center aimnya Namun bola masih cenderung masuk karena toleransi jarak dan lebar pocket serta faktor low deflection dari cue yang gue pakai Dan sebagai hasil evaluasi tambahan untuk kasus center ball yang cenderung roll ke depan ini teman-teman Gue pun berhasil menemukan letak sumber masalahnya di mana belakangan Nah gimana tipsnya untuk mencari tahu hal tersebut akan gue share agak belakangan di video ini Tapi secara overall dalam konteks pemain amatir atau pemula ya boleh cukup dikatakan lah bahwa deviasi hasil pukulan gue melalui drill ini Cenderung kecil atau minim dan gak bisa dibilang parah-parah amat atau butuh perbaikan-perbaikan yang radikal Namun disini gue akan kasih contoh output-output pukulan dari drill ini Yang jelas menandakan bahwa si pemain butuh rehabilitasi bentuk pukulan yang besar-besaran Karena clearly output center stop shotnya itu melenceng jauh Nah apalagi kalau target ballnya selalu gagal masuk pocket Nah disini teman-teman sebelum gue tutup videonya Gue akan memberikan beberapa variasi, guidance maupun tips dalam melakukan drill ini secara rutin Pertama-tama kalau kita bicara langkah-langkah Untuk pemain pemain yang clearly masih dalam tahap membangun form foundationnya di tahap-tahap awal Jangan ngerasa malu atau gengsi untuk melakukan drill ini dalam distance jarak bola yang cenderung pendek dulu Teman-teman boleh start dari jarak 2 sampai 3 titik diamond Dan seiring berasa kalau misalnya hasilnya semakin konsisten silahkan menambah jarak semakin panjang dan panjang lagi Salah satu tip dasar yang gue sarankan kalau teman-teman mau melakukan drill ini adalah Jangan pakai asisten atau teman untuk ngebantu placement bola Do it all by yourself Kenapa? Karena drill ini juga adalah dasar yang baik untuk ngebangun mindset soal fokus, atensi, and make time Untuk melakukan preparasi diri dalam setiap pukulan Mau bolanya gampang, mau bolanya susah Kita harus merangsang diri kita untuk fokus dan well prepared sebelum melakukan setiap eksekusi pukulan Dan seperti yang teman-teman lihat dalam sesi drill ini, baik dalam jarak distance bola yang pendek maupun panjang Gue pribadi tidak pernah menaruh tanda atau marker apapun di meja untuk placement kedua belah bola Dan selalu prefer untuk melakukan setting sendiri karena gue mau memfamiliarkan eksekusi drill ini Tidak dalam spot target serta titik berdiri yang sama dan berulang terus-menerus Melainkan sebisa mungkin keliling seluruh area meja seolah-olah sama seperti kita bermain seperti biasa Nah bahkan kalau teman-teman cenderung mulai jenuh sama drill ini dan mau form casual yang lebih santai Teman-teman boleh-boleh aja mencoba bermain dengan hanya 2 bola tanpa setup apapun sama sekali Dan hanya melakukan drill untuk mukul stop shot center sempurna tanpa perlu mikirin lubang pocket Keliatannya gampang tapi sebenarnya enggak loh Tip kedua dalam melakukan drill ini teman-teman juga adalah menambahkan adanya unsur reward and punishment Untuk membantu boosting konsentrasi kita dalam menyelesaikan drill ini Dan diharapkan mindset serta behavior yang saya sudah mention sebelumnya juga terbangun sebagai kebiasaan kita Pertama-tama kalau kita bicara target kuantitas maupun durasi Saya pribadi menempatkan porsi target untuk liring pukulan ini sebanyak minimal 30 bola per tiap awal sesi latihan Jadi sebelum kita masuk ke sesi drill yang lainnya Tapi untuk menambah effort konsentrasi agar supaya drill ini bisa kita eksekusi sempurna dan enggak terlalu berlama-lama Maka sistem reward punishment sederhana yang gue biasanya berlakukan Contohnya adalah menambah kuota 2 bola target lagi yang harus dipukul apabila ada 1 bola yang miss Atau stop ball cue-nya berantakan arahnya Yang artinya kalau sukses simultan maka di tiap sesi drill ini gue hanya perlu hit 30 stop shot bola Tapi bisa aja bakal harus ternyata mukul sampai 40 bahkan sampai 60 bola apabila hasilnya lebih banyak yang error So you get the idea Make the practice session rewarding and exciting supaya kita juga bisa jadi lebih fokus Tip ketiga dalam drill ini adalah check your ritual Di sini teman-teman clearly gue tidak men-sharing apapun juga hal-hal yang terkait dengan technical atau form foundation gue dalam melakukan pukulan sama sekali Kita hanya bicara soal drill Karena ya itu nanti akan jadi series di beberapa video yang akan gue upload setelah ini Namun kalau kita balik bicara soal masalah yang namanya ritual Mari kita jadikan stop shot drill ini juga sebagai momentum yang tepat untuk membangun tempo and composure kita di tiap pukulan Antara 1 target ball ke target ball berikutnya Maka hal yang juga biasa gue lakukan di antara target ball dan setup lurus yang harus gue setting di setiap pukulan Gue biasanya akan melakukan checking sesekali terhadap overall komponen foundation kita Yang tentunya adalah hal yang juga baik untuk dilakuin Jadi check stance berdiri kita, check alignment swing arm kita kayak gimana, stroke pattern dan hal-hal yang lainnya Terutama urutan-urutan atau prosedur kita menyusun semua hal-hal itu apakah cenderung konsisten atau saling tumpang tindih Now that's what I call ritual Nanti gue akan jelaskan lebih detail di video berikutnya Oh wait, yuk balik sebentar ke footage yang tadi barusan Nah, ingat ya teman-teman waktu saya bilang beberapa menit yang lalu bahwa saya berhasil menemukan sumber faktor center ball saya pribadi Yang cenderung ngeroll ke depan terus di pukulan saya Nah, ketemu tuh potensi sumber masalahnya Teman-teman clearly bisa lihat disini bahwa ternyata per hari waktu pas saya bikin footage video ini Posisi swing arm alias elbow joint to fore grip angle saya itu ternyata gak tegak lurus ke bawah No wonder pas saya melakukan sebuah final swing, alhasil terjadi sedikit elbow drop Maka itulah kenapa waktu pas final swing, tips saya itu cenderung agak naik ke atas Sehingga titik centernya gak sempurna malah jadi sedikit follow Nah, kejadian-kejadian seperti ini akan membawa saya ke tips yang paling terakhir untuk teman-teman Rekam diri anda sendiri secara berkala, baik saat bertanding maupun saat melakukan drill-drill seperti ini Ingat dan sadari bahwa tidak semua micro-micro error yang terjadi pada saat final swing Itu adalah hal-hal yang kita bisa sadari secara penuh Ataupun gak usah final swing, ketika kita melakukan forming foundation kita gak ngerasa salah Kita akan perlu ngerekam diri sendiri untuk kadang-kadang untuk menginspek atau menganalisa sendiri di perspektif orang ketiga Apakah kita melakukan error-error terhadap bentuk fondasi kita Jadi gimana? Banyak banget kan manfaat dari latihan stop pole straight shot drill ini Makanya itulah kenapa gue bilang kalau drill ini itu sederhana Tapi dalam unsur manfaatnya, dijamin teman-teman bakal menang banyak Oke, sekian dari gue untuk video ini Like, comment, dan subscribe Sampai ketemu di video berikutnya Bye